Intro Assalamualaikum Dunsanak Pariwisata Kembali lagi di Cigo Masih di kawasan Koto Gadang Kabupaten Agam Hari ini Inet dan Isil mau ajak Dunsanak sekalian Jalan-jalan ke rumah kerajinan Amai Setia Jaraknya gak begitu jauh dari Masjid Raya Nurul Iman Koto Gadang Hanya sekitar 5 menit berkendaraan Kerajinan Amai Setia terbilang cukup spesial Karena dulunya merupakan organisasi wanita pertama yang ada di Sumatera Barat Dengan dipelopori oleh Rohana Kudus Pada awalnya disini diajarkan berbagai keterampilan Seperti menjahit, bordir dan menyulap Dan berkat Amai Setia juga Nidun Sana Koto Gadang terkenal dengan Sulaman Koto Gadangnya Dan gak cuma itu Disini juga terkenal dengan kerajinan peraknya Hasil kerajinan perak dibuat menjadi aksesoris, perhiasan Dan miniatur rumah adat atau jam gadang Makanya kalau datang kesini Pasti akan bingung sendiri mau pilih Sulaman atau kerajinan perak yang mana Karena bagus-bagus semua sih Nidun Sana Nah, selain menyediakan kerajinan untuk dapat Nidun Sana kebeli sebagai oleh-ole Di rumah kerajinan Amai Setia ini Nidun Sana juga bisa lihat museum ini yang ada di lantai 2 Sejarah singkat terbentuknya Amai Setia Serta benda-benda bernilai sejarah lainnya Bisa Nidun Sana lihat disini Jadi, sambil berbelanja Bisa tambah wawasan juga Tertarik mau kesini? Langsung aja ke Koto Gadang, Kabupaten Agam Sampai jumpa pada edisi Cigo selanjutnya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Youtube channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!